Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-173, The Sculpture, atau patung pembunuh yang bergerak jika tidak dilihat. SCP-173 ditempatkan di penyimpanan yang terkunci setiap saat. Hanya 3 personel yang diperbolehkan jika ingin masuk ke dalam sel 173 dan pintu menuju sel 173 akan dikunci. Dua personel harus menjaga penglihatan kepada 173 secara langsung, sampai semua personel dapat keluar dari sel 173 tersebut. 173 dipindahkan kepada Site-17 pada tahun 1993, dan terbuat dari campuran beton dan rebar dengan cat merek Krillow. 173 tergolong berbahaya dan dapat bergerak jika kita tidak melihat dia. Kita harus melihat 173 jika tidak ingin dibunuh dengannya agar ia tidak bisa gerak. Personel yang memasuki sel 173 harus memperingati personel lainnya sebelum berkedip, karena 173 dapat menyekik atau mematahkan leher orang tersebut. 173 menghasilkan dua tiruan yang sama, dan dua di kelas dilaporkan terbunuh. Setiap bagian 173 sekarang dinamakan 173-1 dan 173-2, lalu dipindahkan ke sel yang berbeda dengan prosedur yang sama. Penggandaan yang kedua terjadi lagi. 173-1 sampai dengan 4 dipindahkan ke sel yang berbeda lagi, objek kelas diganti dari Euclid menjadi Keter. Penerobosan keamanan terjadi, ada 61 total dari 173 yang ada, dan tidak diketahui mengapa bisa berkembang biak dengan cepat. Rekaman keamanan menunjukkan bahwa mereka bekerja sama untuk membobol fasilitas. Beberapa 173 menahan personel Foundation agar 173 lainnya bisa kabur dari Foundation. 173 telah menyebabkan kerahasian SCP Foundation dirusak. Saat ini, sudah ada 500 ribu warga sipil meninggal dunia dikarenakan 173 di Amerika Utara. Ratusan ribu video dan saksi mata bersebaran di internet. Program berita dan saluran TV nasional sudah memberikan petunjuk untuk menghindari kematian dari 173. Dr. Bright ditunjuk dalam bertugas pengamanan 173. 173 telah mengepung dan menghancurkan 4 fasilitas Foundation dalam kurun waktu 24 jam. Ribuan 173 bekerja sama dengan mereka menghancurkan semua yang ada di sekitar. Foundation masih merencanakan untuk melawan bahaya ini. Saksi mata melaporkan adanya 173 di Inggris. Pengoboman nuklir diperbolehkan dan dilakukan. Tidak ada yang selamat di sekitar area tersebut. Aku telah dibunuh sebanyak 37 kali di minggu ini. Anehnya, mereka dapat mencimbauku. Tidak peduli dengan badan yang mana aku miliki. Mayoritas Olima yang tersisa menyatakan bahwa ini adalah senario kelas XK. Dan mereka akan berurusan dengan masalah ini. Atau orang Rusia yang akan berurusan dengan masalah ini. Mereka akan menguasai tempat ini. Yang berarti tidak ada peneliti Foundation yang tersisa di dunia baru. Mereka berkata bahwa mereka juga akan menyelamatkan warga sipil yang tersisa. Tetapi aku tidak yakin dengan hal itu. Tidak ada lebih dari 200 orang yang tersisa di Amerika Utara. Kabar baiknya adalah 150 dari sialan-sialan itu bekerja sama dan merobek 682. Hingga ia mati. Setidaknya itu kabar baik. Menurut kalian gimana? Comment di video ini. Dan beritahu SIP mana yang seharusnya saya bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect. Terima kasih telah menonton!